Nah sekarang, kita ingin membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi sudah lengkap kita, lima syarat itu tadi. Sekarang kita buktikan nih, bagaimana kita buktikan cinta ini kepada Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Selalu ingat. Bagaimana caranya, Pak Ustaz, supaya kita selalu ingat Rasulullah? Bapak Ibu beli buku, buku tentang cerita Nabi. Pak Ustaz sekarang sudah tidak musim buku. Ya, buka di Google tulis. Ahlak Nabi, Sirah Nabi. Banyak buku sekarang sudah. Baik Pak baca, supaya kita kenal siapakah Nabi ahlaknya. Kita kenal senyumnya Rasulullah SAW. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW bersikap kepada istrinya, bersikap kepada keluarganya, bersikap kepada sahabatnya. Bapak Ibu Rikmullah, Nabi dikenal dengan keindahan ahlaknya. Sampai-sampai Allah memuji. Kalau kita memuji seseorang, mungkin kita hanya tahu kulit luarnya. Misalnya kita berkata, Bapak Fulan itu bagus banget. Kenapa? Baru ketemu sekali. Coba temannya tiga hari. Baru ketahuan siapa dia. Apalagi 24 jam sama dia. Semakin ketahuan keburukannya. Jadi kalau kita itu memuji orang, hanya ketahuan sebagian. Tapi kalau Allah memuji Rasulullah, Allah maha tahu. Makanya Allah puji. Jadi benar. Kalau Allah memuji Rasulullah, ini sudah paling tingginya pujian. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ini pasti benar. Bahawa Rasulullah SAW adalah peribadi yang sangat mulia. Sudah adhan? Bapak Ibu, rahimahkan Allah. Yang kedua, apa? Menyebut nama Nabi. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Baca solawat. Kata Nabi, siapa yang baca solawat kepada aku sehari sepuluh kali, aku jamin syafaatku di hari kiamat. Sepuluh kali saja baca. Di pagi hari baca, di sehari hari baca. Kenapa aku cinta Rasul? Baca, sebutkan nama Nabi. Yang ketiga, ingin mendekat kepadanya. Bapak Ibu, sempatkan selalu berziarah ke rumah Rasulullah SAW. Datangilah kota Madinah yang berkah itu. Rasulullah berdoa untuk kota Madinah. Allahumma ja'al, ma bil Madinah, di'fai, ma ja'al tahu, bimakaman barakah. Ya Allah, jadikan kota Madinah. Dua kali lipat keberkahannya daripada kota Mekah. Bapak Ibu, Allah terima doa ini. Makanya kalau kita masuk kota Madinah, tenang, teduh, Masya Allah. Bapak Ibu, Allah. Dan pahala, keberkahan, sedekah, berinfak, dilipatkan, dua kali lipat daripada di kota Mekah. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, selalu mengerjakan apa yang disukainya. Nabi suka kita baca Quran. Baca, Bapak Ibu, Allah. Nabi suka kita solat tahajud. Rasakan solat tahajud. Nabi suka kita selalu berdakwah. Ibu, ajak orang lain untuk berbuat baik. Tegur tetangga, bimbing tetangga, bimbing teman, bimbing sahabat. Nah, sekarang boleh Bapak Ibu share, teman-teman. Ayo dong kita ngaji. Ayo dong kita solat berjamaah. Ayo dong, silahkan. Gunakan untuk kita ikut jejak Rasulullah SAW. Sekarang kan, yang melanjutkan siapa tugas Nabi? Kita. Nah, kalau kita melanjutkannya, kita berarti cinta Nabi. Makanya kita andalah melakukan apa yang Nabi suka. Nabi suka kita melanjutkan risalah ini. Lanjutkan, ajak orang lain. Kenapa Bapak Ibu mengajak orang lain? Sebab, setan mengajak orang lain ke neraka. Kalau kita diem, nanti lama-lama habis. Diajak oleh setan ke neraka. Setan kerja keras untuk mengajak orang ke neraka. 24 jam, setan gak tidur untuk mengajak orang ke neraka. Nah, masa kita nyantai-nyantai aja? Jadi, akhirnya apa Bu? Pak, halo? Karena setan rajin mengajak ke neraka, Sekarang, mayoritas penduduk bumi banyak yang milih neraka. 7 miliar penduduk bumi. Ini penduduk bumi semuanya dihitung, 7 miliar. Hanya 1,3 miliar yang beriman kepada Allah. Berarti mayoritas? Mayoritas kemana? Tidak mau masuk surga, betul? Nah, sekarang. 1,3 miliar yang beriman ini. Berapa persen yang bersungguh-sungguh ikut Allah? Bapak Ibu tahu. Coba. Ini yang Muslim. Banyak gak yang berzinah? Banyak. Yang korupsi? Banyak. Halo? Yang menipu? Banyak. Nah, berarti Pak Ustaz diantara yang ada ini 1,3 miliar, kira-kira berapa persen orang Islam yang bersungguh-sungguh mentaati Allah. Ingin tahu Bu? Ingin tahu? Kalau Ibu pas salat subuh, intib masjid. Berapa soff? Tiga soff. Soffruddin, Soffi'i, Soffi'uddin. Ya Allah, Bapak Ibu Rikmullah. Itulah perjuangan syaitan berhasil, Bapak Ibu Rikmullah. Berusaha yang sudah beriman, dilemahkan imannya. Supaya tidak mentaati Allah. Begitu kondisinya. Nah, setelah itu, Bapak Ibu Rikmullah berkorban untuk yang dicintai. Berkorban untuk Rasulullah SAW. Apa? Ayuk kita melanjutkan tugas Rasulullah. Ajak orang lain mentaati Allah. Ajak mereka beriman kepada Allah. Jangan sampai kita lalai. Jangan menjadi orang ingin masuk surga sendirian. Ingat, keberkahan kita itu kalau kita mengajak orang lain. Pak Ustaz, aku kan bukan Ustaz. Yang ngajak itu Ustaz. Kalau Ustaz, taklim. Kalau Ibu, Bapak, ngajak. Ngajak kan gampang. Eh, masjid. Eh, pengajian. Gitu aja. Share. Ayo kita ngaji. Gitu aja. Itu ngajak. Istrinya, bangun. Ayo kita solat. Anaknya, ayo. Kita ikut mentaati Allah. Itu ngajak namanya. Itu bukan tugas Ustaz. Tugas semua orang beriman. Makanya kata Nabi apa? Bapak Ibu, terakhir penutup. Pahala besar itu adalah kalau kita mengajak orang lain. Nih, Bapak Ibu. Kalau dalam dunia dagang, ada namanya aktif income, ada pasif income. Kalau aktif income, Bapak Ibu berdagang, dapat. Bapak Ibu bekerja, dapat. Kalau pasif income, enggak. Bapak Ibu tidur-tiduran di rumah, dapat keuntungan. Itu pasif income. Bapak Ibu, dalam dunia kita ibadah, ada Bapak Ibu. Aktif pahala, pasif pahala. Ada. Aktif pahala, Bapak Ibu solat, dapat. Baca Quran, dapat. Kalau enggak baca, enggak dapat. Nah, ada. Bapak Ibu, pasif pahala. Bapak Ibu, ngajak orang supaya mentaati Allah. Ayo, baca Quran, baca. Bapak Ibu kecapekan, tidur. Temannya baca, kebahagian pahala. Itu caranya. Tapi jangan kemudian, ah sekarang sudah aku ajak 10 orang. Aku tidur, ajak dah. Bukan begitu. Harus juga mengerjakan. Jadi, aktif pahala dan pasif pahala ini, harus juga mengerjakan untuk dunia sendiri.